Eustace Kidd, seorang bajak laut yang penuh ambisi, memimpin kru yang kuat dalam pencariannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Awalnya, Kidd berlayar sendiri, namun ketika dia bertemu dengan killer, mereka memutuskan untuk bergabung dan membentuk kru yang lebih besar. Bersama-sama, mereka menaklukkan lautan dengan kekuatan dan keberanian mereka yang legendaris. Perjalanan Kidd penuh dengan kemenangan dan juga kekalahan. Dia berhasil mengalahkan banyak musuh kuat, seperti anggota Shibukai dan Bajak Laut saingannya yang cukup kuat. Namun, tidak jarang dia juga menghadapi kekalahan yang memilukan, terutama saat dia berhadapan dengan Yonko yang kuat seperti Kaido. Meskipun demikian, setiap kekalahan hanya membuatnya semakin kuat dan determinasi Kidd untuk mencapai tujuannya tidak pernah pudar. Di balik sifatnya yang keras dan keji serta kejam, Kidd juga memiliki sisi yang kompleks. Dia memiliki kode etik yang kuat dan menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melindungi kru dan impian mereka. Meskipun seringkali terluka, dia tidak pernah menyerah dalam mencapai tujuan besarnya. Dalam perjalanan panjangnya, Eustace Kidd telah membuktikan bahwa keberanian dan tekad dapat mengubah takdir dan dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia terus bergerak maju. Siap menaklukkan segala rintangan yang menghalangi jalannya menuju tahta kekuasaan. Sebagai salah satu tokoh paling menonjol dalam dunia One Piece, kisah perjalanan Kidd akan terus menginspirasi dan memukau kita semua. Walaupun pada akhirnya, kita mengetahui kalau Eustace Kapten Kidd beserta dengan para krunya harus dikalahkan serta ditenggelamkan di dalam perjalanan mereka menuju markas besar Sang Yonko yang sangat misterius serta kuat. Siapa lagi kalau bukan Shanks si rambut merah. Dengan serangan satu tebasan Kamusari, akhirnya Eustace Kidd beserta dengan krunya dikalahkan. Hal ini tidak memudarkan kita terhadap kekaguman pada Eustace Kapten Kidd beserta dengan krunya. Kemungkinan mereka tidak memiliki kekuatan dalam tanda kutip privilege main karakter sehingga impian mereka memang harus kandas sampai dengan level menghadapi Yonko. Namun bukan berarti bajak laut ini tidak hebat. Namun bukan berarti bajak laut ini tidak hebat. Terima kasih. Terima kasih.